Halo semuanya, balik lagi sama gue NGAME ya kali ini gue bakal kasih sedikit tips atau tutorial lah untuk temetek revival Muller di bulan Agustus ini jadi ya kita akan langsung aja ke stage nya jadi untuk stage ini itu di boost nya adalah Jepang dan kalian bisa lihat dari formasi musuh ya formasi musuh ini kick off nya itu dia tidak akan ke Tsubasa jadi bolanya itu antara ke Takeshi dan Misaki jadi itu kenapa disini gue pilih untuk scoring pake AM yes, scoring pake AM jadi bukan pake ini ya, pake forward tapi bebas sih, kalau kalian memang mau pake forward sih silahkan cuman, kenapa gue pake AM disini karena pake AM disini lebih cepat sedikit nah, lebih cepat sedikit walaupun walaupun nih, juur aja untuk stage ini, kalau bisa kalian punya FP Gotts Up yes, kalau bisa ya, kalau bisa kalian itu punya FP Gotts Up dan salah satu kegunaannya kalau kalian punya FP Gotts Up dan untuk AM ya untuk AM, itu pasti akan sangat membantu karena apa? karena ada satu unit yang bisa nambahin FP Gotts Up kalian yaitu adalah Mister Urabe dan Urabe itu adalah memberikan FP Gotts ke Misaki dan kalau kalian pake Misaki untuk stage ini pastinya FP Gotts Up-nya cepat banget tuh nambahnya jadi itu kenapa gue prefer untuk scoring lewat AM nah disini, yang gue pake disini sebenarnya adalah AWI ya dan tidak wajib pastinya untuk pake AWI karena disini yang gue pake untuk FP Gotts Up-nya adalah Misaki Misaki, Bobang, dan Niroberto ya Roberto ini harusnya kalian punya lah ini kan unit ini ya unit apa namanya unit cup ya biasanya ada kan ini dapet 30% nih, lumayan nah tapi kalau kalian gak punya kayak gini ya gak punya kayak gini itu kalian juga bisa kok untuk pake AM yang lain AM yang lain contoh Japan AM ya Japan AM jadi ah jujur ya, jujur ya yang paling bisa gue rekomendasikan adalah Misaki yang ini sebenarnya ya tapi kalau kalian punya Misaki ini biasanya itu adalah Misaki yang sudah di build dan skillsetnya pasti sudah penuh nah, kalau mungkin kalian punya itu adalah sebenarnya Misaki Mitos sih mana Misaki Mitos Misaki Mitos nah, Misaki Mitos itu bisa kalian isi deh skillsetnya nih pake 1, 2, C yang pastinya lebih hemat kan lebih hematnya berapa nih ini kan 245 nih kalau ini 435 wah hampir 200 sih sekitar 390an ya 390an, gede sih itu itu gede sih jadi, ya jujur sih sebenarnya masih lebih, eh 190an ya 190an lumayan cuy 190 stamina tuh gede kalian bisa lowball dan highball juga kalau pake ini nah, walaupun kalau pake Misaki yang ini itu kalian sekayaknya ya ini kayaknya doang nih gue gak terlalu yakin ataupun kayak gimana ya itu kalian pake wide shot pun cukup kok nah, kenapa gue sehariannya adalah Misaki ya kenapa gitu gue sehariannya pake Misaki yang pertama adalah Misaki itu punya wancur yang enhance ya kan punya wancur yang enhance dan keeper musuh nih ya keeper musuh nih Jepang masalahnya jadi kalian pasti butuh itu apa unit unit yang ini yang wancur yang enhance dan kuat lawan Jepang juga nah, kalau trubasa trubasa ini masalahnya dia ini dan dia punya lowballer jadi ini pasti susah untuk ngincar untuk stage ini karena di stage ini kalian harus ground shoot lowball dan highball masing-masing satu jadi itu akan sangat-sangat memakan waktu kalian kalau harus mencari highballnya trubasa gitu nah, itu kenapa gue prefer untuk pakein Misaki aja Misaki bebas yang mana sih mau yang ini mau yang ini ya yang apa yang apa ini yang SDC ya SDC kalian kalau bisa sih dicolok wancur C sih kalau wancur S kayaknya terlalu berat karena kalian akan wancur tiga kali kalian akan wancur tiga kali walaupun ya mungkin pada saat full power kedua ya ya pada saat full eh, sorry pada saat scoring kedua itu harusnya sudah full power sih harusnya ya nah, tapi karena gue punya AWI kebetulan kebetulan gue punya AWI ya jadi itu kenapa gue akhirnya pake AWI aja nah masalahnya adalah AWI gue belum BB4 jadi gue disini tidak berani untuk menggunakan wide shot sama sekali jadi yang akan kalian lihat pada saat gue gameplay itu adalah full shot full skill shot ya nah bang emangnya wide shot kuat nah ini gue udah dikasih tau sama ini nih nah ini nih dari si vice versa kena tiang apa kena tiang sampai di toil ya kalian bisa lihat ya shotnya aman volleynya aman headernya aman thank you banget masa vice versa thank you banget sudah ngasih tau gue kalau ternyata AWI kalau BB4 wide shot aja cukup jadi sebenarnya kalian gak perlu nih kasih apa namanya kasih lowball kasih high kasih one two a gini gak perlu cuman karena gue tamasunya sih ada tapi ya masa gue cuman buat temetek doang gitu kan ya gak gak worth it lah gak worth it lah BB4 dia cuman pake tamasu pake tamasu untuk temetek doang jadi gue mending yaudahlah pake skill semua lah full skill cuman one two nya kalian wajib rank nah yang tadi gue bilang ya si misaki ya si misaki kenapa ini bang kenapa bagus gitu kan dan sebagainya itu karena dia itu bisa ditemenin sama yang namanya Urabe nah Urabe ini kalian bisa lihat disini full power got up 10% nah itu untuk yang pertama ya goal pertama itu cuman nambah 10% alias dia cuman maju sekali kan one two terus short gitu kan udah nah terus habis itu yang kedua yang kedua nih kalian match up lagi one two terus high atau low high atau low bisa jadi kalian match up maksimal dengan satu orang ya kalau mau match up berarti kan nambahnya 20 gitu loh di short ketiga nambah 20 lagi jadi untuk full power tuh aman jadi yang kalau bisa ya kalau bisa usahakan bawa one two rank C kalau gak bisa yaudah pake yang S aja sih harusnya sih aman cuman kalau kalian mau aman sih mungkin bisa bawa ini ya bisa bawa izawa nah masalahnya adalah izawa ini cuman akan aktif kalau dia pake special skill nah kalau kalian pakenya misaki SDC itu kan kalian mainnya wide shot nih kayak kayak si awi ini ya kayak si awi ini tadi mainnya wide shot nih itu kalian ini kalian apa namanya percuma kalian bawain tenacity jadi yang penting hari adalah stamina nya harus cukup jadi usahain bawa Roberto ini tetap sih minimal ya minimal itu bawa Roberto ini kalau misakinya kan sudah diganti sama misak yang lain itu tadi terus ininya sih kalau punya sih bawa ya tapi kalau enggak punya ya enggak apa-apa terus ada juga sawada ya sawada merah nah masalahnya gue gak punya sawada middle school itu kalian bisa coba cari sawada middle school merah dan limited players itu itu bawa full power guards up gue lupa dia berapa persen kayaknya kayaknya juga 30% juga gede kayaknya jadi ya kita akan langsung aja ke gameplay nya ya jadi gameplay nya disini cukup simple setelah gue coba ya ternyata simple tapi cukup mematikan kalau kalian salah langkah aja bisa bisa gagal soalnya nah langsung aja kasihkan disini gue passing kawi ya sempat mungkin seperti biasa langsung pas terus siap ke subasa disini langsung pan kawi harusnya kalau ke misaki lebih cepat sih tapi yaudahlah gue capek juga nyarinya karena nyari RNG disini itu nyari high dan low kadang udah pencet dapet high terus high lagi bukan high terus low habis low dapet low lagi bukan high nah itu yang ngeselin disini gue pake skill mau yang low mau ground mau high karena awi gue BB 0 jadi gue daripada gue nyari RNG-RNG-an jadi udah lah mending pake skill aja lah karena gue kan juga sudah persiapkan untuk full power jadi aman lah stamina nya dimana awi ini juga ada tambahan ya ada tambahan dia bawa stamina cost down 30% kalau gak salah ya nah ini goal pertama ya biasa lah untuk timing jujur 3 detik lah bisa lah terus Takeshi ambil bulan sepat mungkin wide pass kebetulan langsung pasin balik ke awi sepat mungkin nih terus nah mantap langsung wansu lagi terus ya incer high atau lo sesuai kebutuhan kalian lah kalau kalian mau high dulu ya silahkan yang penting habis itu low ya yang penting jangan sampai dia punya low bowler atau high bowler atau bahkan request request high ball request atau low ball request kalau kalian punya gituan gak usah dipake nah langsung nah nice up ya kita langsung shoot aja kalian bisa liat stamina nya sisa berapa nih 400 ini sisa 200an kayaknya lupa gue mantep sekali ini awi ini gara-gara dia punya stamina cost dan 30% jadi pada saat full power nanti wah gila hemat banget kalian bisa liat nanti hemat sekali gol ke 2 di 9 di 10 atau 11 oke lah ini gue biar aman aja sih pake skill karena memang awi nya memang gue build nya tuh untuk time attack kebetulan ya jadi udah jangan white pass lagi jadi itu kenapa cepet nih timing nya sumit up nah kalian bisa liat nih stamina cost nya gila ya cuman 69 cuy wancu bahkan yang S cuman 91 gila dari stamina 200 doang masih cukup buat wancu set gila emang ini wc nih wancu dan langsung disini gue sudah dapet low ball tadi ya berarti ini gue yang cerhiknya cerhik dan ya alhamdulillah di video ini kalian bisa liat dapet langsung jadi itu kenapa gue agak malas untuk ngulang nah ini match up 1 gak apa-apa ya kalau match up sampai 2 ngulang sih kalau bisa sih karena timing nya akan agak buruk sih high ball nah ini kalau gak salah ada chance tiang agak ngeri-ngeri coi ya tuh 5% agak ngeri sih mending low ball nya yang terakhir sih karena low ball nya 100% ya half goal dan ya kalian bisa liat timing nya 16 ya lumayan lah 17 masih oke lah 18 masih oke kalau di atas itu kalau bisa ngulang sih sebenarnya ya kalau kalian pakai skenario terbaik gue ini kalau kalian ini ya kalau kalian memang bang gue gak ada misaki sama sekali gue gak ada awi juga gitu kan gue harus pakai siapa nih oke gue mungkin akan sedikit saran aja disini gue gak record gameplay nya karena jujur cukup melelahkan ya untuk untuk stage kali ini jadi kalau kalian memang yang tidak punya antara dua itu ada satu unit yang mana dia dari bagi dari bonus ini gue close aja dulu itu dari G23 si Nita ini ini udah apa ya last option lah istilahnya last option dan kejujur aja kalau Nita ini tadi gue udah coba sebenarnya itu secara ini ya secara kalkulasi jujur agak riskan jadi kalau bisa kalian pakai full skill short yes kalian harus pakai full skill short dan kalau bisa juga lagi-lagi nih ya ini juga apa namanya bawain tenacity biar aman nah Nita emang bawa tenacity bang Nita ini ya enggak dia cuma bawa stamp-stamp cost down 20% tapi kalian bisa bawain tenacity dari Urabe nah Urabe ini punya tenacity buat Nita nih gitu jadi untuk stage kali ini tuh memang cukup ini ya cukup butuh koleksi unit dan ya jujur sih sayangnya terubasa nggak bisa dipakai sih itu sih yang ini ya yang riskannya yang enhance japan misalnya disini misaki ini gue cukup yakin bisa karena keepernya juga warna hijau kan genso-nya cuman balik lagi kalian bisa lihat kayak awi ini ya awi ini kan dia ini dia cuman ngandelin catch killernya doang cuman cuman ngandelin catch killernya doang kalau bisa lihat gue gedein dikit kalkulasinya 45 ribu sama 20 ribu selisih hampir dua kali lipat itu dia cuman ngandelin catch killernya doang alias non-jepang killernya mati nah kalau misaki ini dia bener-bener bisa aktif semua nih match up bonusnya pasti aktif kan dia wancu dia kan wancu habis itu kan habis ini habis mau scoring kan wancu terus menang warna juga jadi gue cukup yakin untuk misaki ini jebol tapi balik lagi kalau kalian gak pake skill itu musuh masih ada persentase merah persentase merah itu artinya apa lost ball kalau kena lost ball kayak ini ya kayak si mas vice versa nih di goal terakhir jadi di goal terakhir ya sudah memang memang begitulah adanya jadi ya untuk stage 7 kali ini seperti itu dulu thank you yang ada menonton dan ya Alhamdulillah time attack kali ini sudah selesai semua videonya jadi mungkin kedepannya akan bakal lanjut video-video yang udah gue schedule untuk rank pvp jadi semoga kalian tetap stay tune di video gue dan ya Alhamdulillah ranknya sih gak bagus bagus amat ya cuman rank 10 apalagi ini gara-gara stage ini gara-gara stage 6 kalian bisa lihat timingnya gila dan itu gue cukup yakin mereka itu menggunakan steam di 8 detik udah kayak stage ini ya udah kayak stage yang berapa itu stage 5 ya stage 5 kan juga dapetnya di 8 detik itu itu udah kayak stage 2 yang mana jadinya gue cukup yakin oh yaudahlah mereka pake steam dan gue gak punya steam yaudah kita pake yang sekiranya kita bisa aja lah gitu dulu untuk video kali ini semoga kalian terbantu dan juga terhibur dengan video ini sampai jumpa di ini ya tematek yang selanjutnya untuk seri tematek kali ini bye-bye bye-bye